Dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan di akal-akalin, di rubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget, rapat mereka gitu. Oke Bang Omat, hari ini sama teman-teman, dipot aksi, apa alasannya Bang Omat? Ya, alasannya sebagai warga negara kita harus bisa bagaimana caranya menjaga negara ini, kita datang untuk diri sendiri, jadi kita untuk juga kelompok-kelompok yang kita percayai bahwa lama-lama diobrak-abrik oleh negara-negara dan peraturan yang dibuat oleh bapak-bapak yang ada di dalam ini. Yang muncul ke sini? Enggak, kesana-kesana. Jadi kita datang tidak untuk siapa-siapa, atas dasar diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, kita datang juga untuk masa depan kami sendiri, dan masa depan seluruh warga negara Indonesia, tidak untuk atas nama siapapun, untuk mewakilkan apapun, tapi memang anak-anak juga dari reformasi dikorupsi dulu juga turun, dan di saat ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan di akal-akalin, di rubah-rubah, belok-beloknya gampang banget, cepat banget rapat mereka gitu. Jadi ya kita putuskan untuk turun bersama dengan teman-teman yang lain sih. Dari Bapak Rizpo mungkin? Ya kalau saya kesini karena tujuannya ingin mengawal keputusan MK biar nggak diganggu-gugat, itu aja sih, karena saya ngerasa ada yang tidak janggal, ini apalagi soal... Ada yang tidak janggal? Ya, jadi kayaknya keputusan MK ini menurut saya pribadi adalah yang terbaik, nah ini harus kita pertahankan, harus kita kawal sampai kapanpun, karena sebentar lagi juga akan pilkada ya, saya agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana, kayak jadi permainan aja gitu. Jadi saya ingin mencoba sama teman-teman mengawal agar putusan MK ini nggak diganggu-gugat, itu aja sih. Bang kan paripurna jam 10 tadi harusnya berlangsung ya bang, tapi di batal, harapannya kayak gimana tuh bang? Ya, harapannya ya itu, apa yang kita lakukan semua sama-sama hari ini kan tujuannya adalah supaya mereka berpikir kembalilah apa yang mereka lakukan itu. Selama ini kan mahasiswa diam, buru diam, teman-teman seniman juga diam aja, rasanya tidak ada apa ya, tidak ada benteng yang kokoh deh, sehingga semuanya itu bisa gampang aja masuk gerbang, keluar gerbang, peraturan-peraturan itu masuk ke meja, mereka bersepakat di bawah meja dan lain sebagainya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya.